Pemirsa sebuah bangunan kontrakan 10 pintu di jalan-jalan bar utama 4 Tanjung Durang, Jakarta Barat, Minggu siang, hangus terbakar. Diduga api akibat kebocoran tapu gas ukuran 3 kilogram. Kepuluhan asap dari kebakaran sebuah rumah kontrakan 10 pintu di kawasan jalan-jalan bar utama 4 Tanjung Durang, Jakarta Barat, Minggu siang. Petugas memadam kebakaran bersama warga bersih baku memadamkan api agar tak merepet ke rumah warga lainnya. Sementara sebagian penghuni sibuk menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Api berhasil dipadamkan setelah terjunkan belasan mobil damkar. Diduga kebakaran akibat kebocoran tapu gas ukuran 3 kilogram ketika salah satu penghuni kontrakan tengah memasak. Hujan deras menyebabkan anak sungai Batanghari meluap dan tebing jalan lintas Sumatera Longsor serta pohon tubang. Akibatnya satu unit rumah warga Ambruk ke dalam curang dan macet panjang. Sebuah rumah di pinggir jalan lintas Sumatera Ambruk akibat curah hujan tinggi menyebabkan tebing di jalan lintas Sumatera Longsor. Hujan juga menyebabkan sebuah pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam persua ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sejak hari Sabtu lalu hingga Minggu mengakibatkan anak sungai Batanghari, sungai Tukum meluap hingga membanjiri ratusan rumah warga. Bajan juga menutup jalan lintas Sumatera Jambi Padang KM 54. Yusun siri sekapur Kejamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi menyebabkan antren kendaraan sepanjang 10 km dari arah Padang menuju Jambi maupun sebaliknya. Ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya. Terus ada longsor, ada longsor dikit. Nah kita mencoba sekalian kita bacarkan arus dari Padang menutup Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Polisi bersama warga langsung evakuasi pohon tumbang yang nyaris menimpa satu unit rup agar lalu lintas kembali nori. Dari kebuatan Bungo Provinsi Jambi, Budi Utomo, Ayu, Selamat. Sebuah truk tangki yang bermuatan BBM jenis Pertalai terbakar dan disertai beberapa kali bunyi ledakan di Jalan Gato Sembroto, Kota Dumai. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Asap hitam begat membumbung tinggi berasal dari sebuah truk tangki BBM PTL Nusa bermuatan 16 kiloliter BBM jenis Pertalai dengan tujuan daerah Labuan Batu, Sumatera Utara di Jalan Gato Sembroto, Kota Dumai, Riau. Saat kejadian sempat terdengar beberapa kali ledakan dari truk. Kejadian bermula saat tertangki BBM ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bukit timbang Kota Dumai menuju ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Tiba-tiba truk tergelincir keluar ruas jalan dan terguling. Kebakaran hebat tidak terhindarkan. Petugas damkar BBM PTL Kota Dumai diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa sebab sopir pertama keretnya berhasil selamat. Akibat peristiwa ini, jalan lintas menuju Sumatera Utara sempat ditutup selama beberapa jam karena posisi truk berada di badan jalan. Dari Dumai, Riau, Dedy Iswandi, Ayus melaporkan. Pemirsa ratusan warga antri berdesakan untuk mendapatkan beras murah di kerompokan Jawa Tegah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, ratusan emak emak rela antri untuk dapatkan bantuan beras 10 kg. Puluhan warga ini rela antri berdesakan untuk beli beras murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kerompokan di Jalan Air Suprapto Purwoda di Kerompokan, Jawa Tengah. Sejumlah emak-emak bahkan rela membawa bayinya antri lama hanya demi beras murah senilai Rp51.000 per 5 kg. Tingginya harga beras di pasar tradisional mencapai Rp17.000 per kg-nya dan pasokan beras terbatas menjadi alasan warga antusias mengantri. Sebagian warga mengaku tak mampu beli stok beras untuk beberapa minggu. Rp10.200.000. Kalau di pasaran berapa? Rp16.000.000 sampai-an. Selesaianya jauh ya? Iya, jauh. Harganya lebih kering, untuk kualitas berasnya gimana tadi? Kalau tak berasnya bagus. Sementara di Makodim Cimahi, Jawa Barat, ratusan emak-emak rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg. Bahkan warga secara gotong royong menyewa angkutan umum untuk mengangkut beras bantuan ini. Harga beras yang mahal tentunya sangat memberatkan masyarakat. Menurut di Sepangtan, kota Cimahi, ada 37.078 KPM yang mendapatkan beras gratis. Penerima tersebut masuk kategori kemeskinan ekstrim untuk mendapatkan bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat. Warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari gerombokan Jawa Tengah dan Cimahi, Jawa Barat, tim liputan Ayus melaporkan. Berawal dari keresahan terhadap masalah sampah plastik, sejumlah pemuda di kota Padang, Sumatera Barat, menyulap limbah sampah plastik menjadi bebel non-estetik dengan nilai jual tinggi. Penasaran? Berikut liputannya. Di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, sejumlah anak muda kreatif, berinovasi menjulap sampah limbah plastik, menjadi mebel non-estetik dan bernilai jual tinggi. Setiap harinya, mereka mengumpulkan limbah plastik, mulai dari botol, plastik bekas, ember plastik, kaleng cat plastik, dan berbagai limbah plastik lainnya. Sampah plastik tersebut dicacah atau dipotong kecil. Cacahan plastik kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dibakar dalam oven selama 2 jam. Hasilnya, keramik plastik dengan motif estetik warna-warni yang sangat unik. Olahan plastik kemudian dibuat jadi jam dinding, juga berbagai macam mebel seperti kursi dan meja. Kursi saja, mungkin kita ambil contoh satu kursi yang full plastik yang paling gede itu mungkin bisa menghabisin sampah plastik sekitar 6 kilo, bang. Nanti kan bisa kita konversikan menjadi seperti jam, jadi tempat rak dinding. Mebel limbah plastik ini dijual mulai dari 20 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Produk furniture limbah plastik ini dipasarkan online, bahkan menembus pasar ke berbagai daerah seperti Lombok, NTT, Sulawesi, dan Rial. Melalui olahan limbah plastik ini, Rofan dan teman-teman bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunadar, Ayus, Paparkan.